Halo selamat sore untuk para penggemar mobil DLC Widget 1000 dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama saya ya di channelnya Muhammad DLC F&D di video hari ini saya tidak akan melakukan perjalanan santai seperti biasanya tidak membuat video dari vlog Widget 1000 tapi disini saya ingin membuat soal pembahasan yaitu ngobrol santai sambil sharing-sharing serta saya minta bantuan ke teman-teman yang nonton mungkin para pengguna mobil hijet atau mobil cherry tahun 80-an karena kemarin itu ada banyak sekali pertanyaan di tiktok, instagram dan di facebook kalau tidak salah ya di facebook saya pribadi, di sosial media pribadi saya itu kemarin ada yang bertanya membandingkan kira-kira kalau hijet 1000 dibandingkan dengan cherry 1000 seperti apa mas kekurangan dan kelebihannya nah saya tidak bisa menjawab ya soalnya saya bukan pengguna mobil cherry kalau teman-teman tanya soal mobil cherry saya kurang tahu soalnya saya tidak menggunakan mobil tersebut tapi kalau pertanyaannya mengacu pada hijet 1000 nah saya bisa jawab berdasarkan pengawalan pribadi nah tujuan video ini saya buat ya mungkin bagi teman-teman yang pengguna mobil cherry pengguna mobil Suzuki ya Suzuki cherry tahun 80-an kalau pengen berbagi cerita mungkin berbagi pengalamannya silahkan bisa share di kolom komentar supaya teman-teman yang lain mungkin yang pengen nantinya ke depan pengen merawat mobil tua ya itu bebas mau pilih hijet 1000 ataupun cherry 1000 atau mungkin yang mobil yang lain supaya ada bahan pertimbangan nah soalnya kemarin saya ditanyakan seperti itu kan saya tidak bisa jawab soalnya memang saya bukan pengguna mobil cherry ya saya juga kurang tahu performanya seperti apa saya juga tidak tahu kelebihan dan kegugian seperti apa tapi kalau teman-teman bertanya dari sisi pengguna mobil hijet 1000 saya bisa bantu jawab nah jadi itu ya kemarin itu banyak sekali yang salah paham dan saya ada beberapa akun yang memarahi saya yang apa namanya intinya itu jangan membandingkan mobil hijet dan cherry ya soalnya perbedaannya sangat jauh nah kemarin itu saya tidak membandingkan soalnya saya itu hanya bertanya ya kira-kira kalau pengguna cherry itu keluhan atau kendalanya yang sering dalami apa kalau pengguna hijet seperti apa nah itu itu aja tujuannya jadi silahkan bagi teman-teman yang mungkin pengen sharing-sharing pengen ngobrol-ngobrol santai sekaligus saya juga pengen tahu pribadi sendiri ya terutama dari bagi saya kira-kira kalau mobil cherry itu seperti apa tuh performanya dan mungkin fitur-fitur yang tidak ada di jet atau mungkin sebaliknya itu apa saja silahkan bisa berbagi di kolom komentar siapa tahu teman-teman yang lain membutuhkan informasi tersebut jadi itu aja nah ini yang saya terakhir ya kalau teman-teman bertanya soal mobil hijet 1000 soal kelebihan dan keunggulannya kalau menurut saya pribadi ya itu cukup banyak mungkin kalau di sisi saya sebagai pengguna awam itu manfaatnya salah satunya BBM cukup pirit ya terus biaya maintenance soal spare part dan sebagainya mudah didapatkan harganya cukup terjangkau soal tenaga cukup mumpuni untuk segala medan tanjakan jalan lurus terus untuk perjalanan jarak jauh aman selama kondisi mesinnya itu normal dan tidak ada kendala itu ya terus soal daya tampung untuk kapasitasnya ya kalau menurut saya cukup lah untuk muatan orang ya ataupun barang yang sifatnya medium maksudnya full bobotnya atau mungkin barang yang bisa muat itu juga lumayan untuk harian untuk aktivitas bersama dengan keluarga bekerja dan sebagainya kalau teman-teman mungkin dengan dana yang ngepress atau perputaran operasionalnya yang minim saya sarankan bisa pakai ini nah mungkin kalau pengguna ceri ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin di share silahkan tulis di kolom komentar siapa tahu ada manfaat lebih yang lain yang tidak ada di hija tapi ada di ceri ya itu saja tujuan video yang saya buat di hari ini nah saya tidak bermaksud untuk membandingkan dan sebagainya ya saya ingin membantu saja bagi teman-teman yang mungkin kesulitan pengen merawat mobil tua era tahun 80an itu kan ada banyak ya ada cherry dari Suzuki ada Dehatsu Jet dari Dehatsu terus ada apa ya mini cup yang dari Mitsubishi itu kan juga hampir-hampir sama ya model-modelnya tahun juga sama nah kira-kira perbandingannya seperti apa silahkan bisa bercerita di kolom komentar itu saja dan pesan saya satu bagi teman-teman yang nantinya pengen merawat mobil hijet seribu dimanapun lokasinya dimanapun tempatnya harus hati-hati dan waspada ya saya kenapa kalau teman-teman biasanya nanti buru-buru dan salah pilih ketika membeli hijet seribu di awal itu biasanya ya biaya maintenance agak besar terus di sisi lain karena mobil tua ya rata-rata kan kalau nomor rangka nomor mesinnya itu nanti bermasalah akan kesulitan untuk perpanjang pajak tahunan atau 5 tahunan atau ganti pelat itu yang perlu teman-teman catet ya terus apalagi ya oh ya nah mungkin jika teman-teman pengen ngobrol santai atau mungkin pengen sharing-sharing soal hijet ataupun mobil cair dan sebagainya saya juga pengen tahu nanti kedepannya seperti apa kalau teman-teman pengen berbagi pengen ngobrol santai silahkan bisa via WA saya pribadi atau bisa langsung di kolom komentar channel youtube-nya Muhammad Darius Effendi supaya teman-teman yang lain pada tahu dan bisa menyimak dan bisa menjadi bahan pertimbangan kedepannya kira-kira dari yang pengen mobil ya pengen merawat mobil tua mau pilih hijet atau milih cherry bebas teman-teman tulis kolom komentar saya sepatnya hanya sharing-sharing saja dan salam seduluran salam ya pengguna mobil tua semoga lancar semuanya diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezeki itu saja video yang bisa saya share di episode hari ini mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya dari video saya hari ini kesimpulannya kira-kira dari mobil era tahun 80-an teman-teman ini mending pilih jad seribu atau cari seribu kira-kira kelebihan dan keunggulan seperti apa silahkan bisa bercerita di kolom komentar berdasarkan pengalaman masing-masing itu saja salam 3 piston dari Kediri Jawa Timur jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan loncengnya channel Muhammad Tiri Fendi sampai jumpa di episode berikutnya terima kasih sampai jumpa selamat menikmati